Untuk kegiatan kita pagi hari ini, menjelang siang, kita melaksanakan penanaman pohon mangrok dalam rangka hut Pasarnas Mas ke-50 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya di kantor Pasarnas Padang atau kantor pencarian dan pertolongan Padang Kita melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan yang kita mulai dari awal kemarin di hari Rabu, tanggal 2, yaitu dengan donogara Kemudian hari ini kita melaksanakan penanaman pohon mangrok sebanyak 50 batang sesuai dengan angka 50 tahun, tahun ulang tahun Mas Pasarnas ke-50 Ini kenapa memilih pesir jambak untuk lokasi penanaman ini? Memang kita setelah berfondasi dengan kecematan atau dengan misalkan terkait yang ada di wilayah kerja kantor Perpadang Kita melihat di pesir jambak ini memang sudah banyak abrasinya sehingga kita sebakat untuk menunjuk di pesir jambak ini untuk penanaman mangrok Berarti untuk antisipasi juga nih ya? Ya, jadi kita mengantisipasi, kita berharap pada masyarakat, bagi masyarakat, penelayan, penampang pasir Supaya kita sama-sama menjaga pohon mangrok ini untuk menjaga kelestarian abrasi yang ada di pasir jambak ini Guna untuk melindungi abrasi di pantai pasir jambak Untuk jumlah pohon mangrok sendiri ini ada berapa banyak nih Pak? Kita sesuai arahan dari kantor pusat yang kemarin dibuka oleh Bapak Kepala Badan Nasional Menjaga Pertolong oleh Pak Marsakal Media Henry Yalgandi Itu dianjurkan memang mulai dari 50 batang kemudian 500 batang sampai 5 Pokoknya ada angka 5 semua, sehingga kita memang sesuai dengan ulang tahun saja, 50 tahun, ya kita hanya 50 batang saja untuk penanaman mangrok Terima kasih telah menonton!